Tapi kita jangan juga menerima begitu saja sebuah pengetahuan baru dan jangan juga menolak begitu saja sebuah pengetahuan baru Masukkan semua pikiran kita akan menganalisis mana yang baik, mana yang buruk Nah disitu sebuah informasi akan masuk melalui bahasa energinya, akan masuk melalui cakra mahota dan akan diproses oleh pikiran Makanya saat kita berpikir keras kan kepala nyut-nyutan Karena informasi yang masuk yang berupa energi itu begitu banyak terproses tapi belum bisa diterjemahkan oleh otak kita Jadi otak kita itu masih terbatas sebenarnya untuk menerjemahkan ilmu-ilmu baru Kita bergeser ke menti ini masih tentang spiritual Banyak orang yang belum paham tentang apa sih yang dimaknai Yang dimaksud dengan spiritual Apakah orang bersepiritual itu hanya bisa diisi dengan beragama saja Bisa dijelaskan Spiritual Kalau saya menurut pendapat saya spiritual beda dengan agama Artinya dengan agama kita bisa mencapai spiritual Tapi kalau saya jurnal orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beragama Tapi dia percaya kepada Tuhan, dia juga bisa disebut spiritual Jadi spiritual itu sebenarnya bukan hal-hal klinik Saat kita memindahkan jin ke dalam botol itu sudah disebut spiritual Atau kita bisa mengangkat keris dari tanah, bisa menghadirkan jin dan kodam itu spiritual Bukan kepada sebuah pemahaman lingkup yang kecil seperti itu Jadi spiritual lebih luas lagi Bahwa spiritual adalah bagaimana cara kita mengenal Tuhan Itu sudah disebut spiritual Jadi perjalanan kita untuk menuju Tuhan Itu bisa lewat agama, bisa lewat tanpa agama Tapi dalam perjalanan kita menuju atau mengenal Tuhan Itu disebut spiritual Outputnya setelah orang-orang berspiritual adalah Mempunyai manfaat yang sangat luas Mempunyai manfaat yang sangat banyak kepada semua makhluk Bukan kepada golongan agama tertentu atau budaya tertentu Jadi orang-orang spiritual itu bisa dikatakan Perjalanan dia menempuh untuk mengenal Tuhan Di dalam proses perjalanannya itu Tuhan memberikan banyak pelajaran-pelajaran Nah itu disebut spiritual Perjalanan-perjalanan itu yang kita dapatkan Sampai kita mencapai titik tujuan Oh ini ternyata Tuhan Lalu puncaknya kita berspiritual Setelah kita mengenal Mencapai tujuan bahwa kita sudah mengenal Tuhan Puncaknya adalah kita bermanfaat untuk semua makhluk ciptaan Tuhan Sebelum mengenal Tuhan pun Tuhan memberikan kode atau clue Kenalilah dirimu maka kamu akan mengenal Tuhanmu Artinya kita memang harus belajar mengenal diri kita dulu Baru kita bisa mengenal Tuhan Diri kita ini banyak Diri yang mana? Apakah ini disebut diri? Misalnya nama saya Diwantoro Apakah ini Diwantoro? Ini bukan Diwantoro Tapi ini badannya Diwantoro Lalu yang Diwantoro yang mana? Apakah jiwa? Disebut Diwantoro Itu jiwanya Diwantoro Lalu apakah kita terusik lebih dalam? Jadi yang dimaksud mengenal diri adalah Coba diri kita ini terdiri dari tiga bagian Jasad, jiwa, dan deru Di pengenalan jasad saja kita memerlukan banyak waktu Artinya disitu ada darah, ada tulang, ada daging, ada otak Dan lain sebagainya Itu kita pelajari mekanismenya bagaimana Sebuah organ-organ tubuh kita Bisa menjadikan raga ini hidup Dari makanan, energi yang kita makan Terus lari menjadi saripati Menjadi energi, dan lain sebagainya Itu baru di pengenalan diri jasad Belum lagi pengenalan diri jiwa Kita naik lagi lebih tinggi Jiwa itu apa saja sih? Jiwa ini kalau orang Jawa Biasa menyebutnya dengan kata sukma Itu sama dengan jiwa Padahal jiwa itu bukan satu Artinya jiwa itu satu kesatuan Di dalam jiwa itu ada unsur pikiran Di dalam jiwa itu ada unsur nafsu Di dalam jiwa itu juga ada unsur perasaan Di dalam jiwa itu banyak Artinya banyak unsur semua itu disebut jiwa Makanya tidak heran kalau orang Jawa mengatakan Misalnya ada orang linglung Pikirannya hilang Dikatakan wah sukmone hilang Karena memang bagian dari jiwanya ada yang tidak sempurna Artinya dikatakan sukmanya hilang Tadi Ki Diwantoro mengatakan bahwa Spiritual itu adalah jalan untuk menemukan Tuhan Betul Bagaimana jika kita ini orang awam Tidak mengenal tentang spiritual Tapi kita hidup bertoleransi antara sama Dan kita selalu berbuat baik antara sama Itu bagaimana nanti dihadapan Tuhan Jadi yang dikatakan spiritual Apakah perlu mempelajari hal khusus Saya katakan tidak Jadi orang-orang yang awam sekalipun Jika dia di dalam kehidupannya bermanfaat untuk orang lain Jika dia di dalam kehidupannya mempunyai Arti yang sangat berguna untuk orang lain Itu pun bisa dikatakan dia sudah berspiritual Jadi spiritual maknanya sangat luas sekali Terus ini Apakah ada treatment khusus Jika seseorang ingin mendalami dan belajar spiritual dengan benar itu Bagaimana treatmentnya Tips untuk mendalami spiritual Mungkin Saya bisa katakan secara universal Artinya Kalau memang Yang beragama mendalami spiritual Bisa pun lewat dengan agamanya masing-masing Jadi tidak harus dengan agama tertentu untuk berspiritual Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak beragama Selama dia masih mempercayai Tuhan Dia juga masih bisa Dikatakan Bisa untuk mendapatkan spiritual Atau dalam perjalanan spiritual Treatment yang pertama Yang clue dikatakan tadi Kenalilah dirimu Maka kau akan mengenal Tuhanmu Mengenal diri ini biasanya Treatment awal itu orang-orang ini dengan melamun Dengan mengobrol dengan diri sendiri Banyak menyendiri Saat kita duduk sendiri Itu kita pasti banyak pertanyaan ke dalam diri Saya ini siapa? Saya ini dari mana? Saya ini mau jadi apa? Nah pertanyaan awal itulah Sebentuk awal dari kita Sudah mulai berjalan di dalam spiritual Nah di dalam kebingungan itu Tuhan juga telah memberikan intuisi kepada setiap pikiran Jadi di saat pertanyaan itu muncul dalam benak kita Di saat kesendirian Saya ini sebenarnya siapa? Saya ini dari mana? Dan saya ini akan kemana? Kita memang tidak langsung mendapat jawaban itu Tapi dengan seringnya kita menyendiri Dengan seringnya kita berkomunikasi kepada diri sendiri Itu ada sebuah intuisi nanti yang akan masuk ke dalam pikiran kita Dengan jawabannya seperti bentuk sebuah kejadian Jawabannya juga bisa bentuk dalam sebuah pencerahan dari orang lain Jawabannya juga bisa menjadi sebuah bentuk Yang tiba-tiba kita teringat dengan sesuatu Nah jadi treatment awal untuk berspiritual adalah Berdamai dengan diri sendiri Artinya menjalin komunikasi dengan diri sendiri Selama ini kan mungkin kalau ditanpa disadari Saya tanya misalnya Dari kita lahir sampai kita sekarang Bisa dihitung jari bahwa kita sudah mengenal diri kita Mungkin bisa dikatakan apakah kita sudah sering berbicara dengan diri kita Kita lahir, kita sudah disibukan dengan sekolah Sudah disibukan dengan sebuah sistem yang Sebenarnya sistem itu membuat kita lupa pada diri sejati kita Bahkan untuk menjadi spiritual Langkah awal itu mengenal diri Setelah mengenal diri kita berdamai dengan diri kita sendiri Setelah adanya perdamaian dengan diri kita sendiri Maka semua potensi di dalam diri kita akan keluar dengan sendirinya Selama proses perjalanan spiritual ini Dan itu akan menemukan sebuah Bahasanya bisa dikatakan Sebuah momen-momen baru Sebuah ilmu-ilmu baru bahwa Oh ternyata diri saya seperti ini Jadi kita malah semakin tahu Oh ini pikiran saya ternyata selama ini Oh selama ini ternyata ini hanya ego saya Oh ternyata selama ini ini hanya ambisi saya Lalu kemana diri saya yang sejati ini Nah kita melupakan itu Kita harus mencari dulu diri sejati Nah langkahnya apa untuk mencari diri sejati? Banyak proses untuk kita menemukan diri sejati kita Setelah kita mengenal diri Lalu kita mulai mengenali pikiran kita Oh ternyata ini adalah pikiran saya Lalu kita mulai mengenali perasaan kita Oh ternyata ini perasaan saya Lalu kita mulai mengenali nafsu kita Oh ternyata ini nafsu saya Lalu dimanakah saya yang sejati? Saya yang sejati adalah kita yang mengamati pikiran kita Kita yang mengamati perasaan kita Kita yang mengamati nafsu kita Makanya di dalam proses pengenalan ini Teknik yang paling mudah adalah dengan meditasi Karena dengan meditasi kita sudah hening Bukan diam, bukan melamun, bukan kosong sebenarnya Tapi di dalam meditasi pun kita gak harus konsentrasi Gak harus mencari fokus Di dalam meditasi kita hanya mengheningkan Supaya kita bisa mengenali suara dari pikiran kita Mengheningkan supaya kita bisa mengenali suara dari perasaan kita Mengheningkan supaya kita bisa mengenali Oh ini suara nafsu kita Lalu diri kita sejati yang mana Diri kita sejati yang mengamati semua pikiran itu Yang mengamati nafsu, yang mengamati perasaan Nah itu adalah, yang mengamati itu adalah diri sejati kita Kita bisa meditasi lebih dalam lagi Ternyata yang mengamati itu bisa diamati Jadi oleh sang pengamat Jadi sang pengamat akan mengamati yang mengamati Dan yang mengamati adalah yang mengamati pikiran Perasaan, nafsu, dan lain sebagainya Eh di dalam meditasi itu luar biasa mas Pengenalan diri masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam Seperti mengupas kulit bawang Semakin kita kupas ada lagi Semakin kita kupas ada lagi Yang dulu kita cuma kenal diri ini Ternyata setelah kita bermeditasi masuk ke dalam Oh ternyata ini bukan diri saya, ini nafsu saya Kita kenali masuk lebih ke dalam lagi Oh ternyata ini bukan diri saya, tapi ini pikiran saya Nah diri kita adalah yang mengamati semua itu Ketika kita sudah belajar spiritual Katakanlah pemula Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan Agar bisa untuk meningkatkan kecerdasan bersepiritual Terus tanda-tanda orang yang sudah memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi itu yang bagaimana Dalam perjalanan kita menuju spiritual Kita akan di sebuah fase kita akan menemukan sebuah yang dinamakan kecerdasan spiritual Ini bukan kepintaran spiritual Lebih beda Pintar dan cerdas itu beda Karena kalau pintar kita bisa menteri Tapi kalau cerdas kita sudah bisa memahami semua mekanisme-mekanismenya lagi Nah di dalam tubuh kita Ada satu di tengah otak ini Dia berada di tengah-tengah Antara otak kanan dan otak kiri Dia di tengah-tengah Itu namanya kelenjar pinial Pinial glen biasanya disebutnya Nah itu besarnya sebije beras Sangat kecil sekali Pinial glen ini adalah Kalau di orang-orang spiritual menyebutnya Dia gerbang antara dimensi fisik dengan dimensi non-fisik Tapi ternyata pinial glen ini adalah pusat kecerdasan spiritual Ini adalah secara ilmiah Kecerdasan spiritual ini kan ada banyak ya mas Ada kecerdasan pikiran disebut IQ Ada kecerdasan emosional atau IQ Kecerdasan spiritual disebut SQ Kecerdasan spiritual ini mampu Bagi yang sudah aktif atau sudah mempunyai Tandanya dia mampu mengelola pikirannya dan emosionalnya Jadi bukan berarti harus sabar terus Bukan berarti harus tidak marah terus Tapi dia Nah orang Jawa dulu bilang pan-papan Artinya dia bisa menempatkan sesuatu Di saat di fase ini dia menggunakan akalnya Tapi di fase ini dia menggunakan rasanya atau emosionalnya Jadi tidak semua harus menggunakan akal Tidak semua kejadian harus menggunakan perasaan atau emosional Jadi kecerdasan spiritual mampu menguasai sebuah medan Di mana dia harus menggunakan akalnya lebih dulu kah Atau menggunakan perasaannya lebih dulu kah Nah seperti itu Jadi banyak tanda-tanda bahwa kita sudah mencapai kecerdasan spiritual Selain tanda itu kita akan lebih bijak lagi dalam menghadapi sebuah masalah atau sesuatu Kebanyakan orang-orang kita baru mendapat masalah sedikit saja Sudah stressnya luar biasa Karena dia tidak bisa mengendalikan pikiran dan perasaannya Nah orang-orang yang mampu kecerdasan spiritualnya tinggi Dia akan tahu Oh saat ini saya harus menggunakan pikiran Oh saat ini saya harus mengedepankan perasaan dulu Sehingga dia menemukan sebuah solusi yang pas Dan mendapatkan solusi yang tepat untuk semuanya Banyak cara untuk meningkatkan kecerdasan spiritual Makanya di orang Jawa dulu mengajarkan berpuasa di hari weton Itu sebenarnya salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan spiritual Kalau kita memaknai berpuasa di hari weton atau di hari kelahiran Kalau yang tidak paham kan ya hanya puasa menahan haus dan lapar Tapi kalau kita pelajari lebih dalam ternyata Maksud dari kita berpuasa di hari kelahiran Artinya selain kita tadi Menahan haus dan lapar Mengontrol emosi Kita diberi pelajaran disitu Ternyata kenapa sih dengan hari kelahiran Ada apa dengan hari kelahiran Kita bisa jauh selama lebih dalam Oh ternyata ini asal-muasal saya dari sini Dari misalnya dari kecil Terus dari ibu Ibu dari mana Disitulah Terus kita lanjutkan terus kesana Ibu dari ayah Ayah dari mana Nah itu nanti kan menjadi sebuah pelajaran bahwa Oh ternyata inilah asal saya Itu dari pelajaran untuk kita berpuasa di hari lahir Salah satu untuk meningkatkan kecerdasan spiritual Selain berpuasa di hari lahir Apalagi untuk meningkatkan kecerdasan spiritual Dengan meditasi juga bisa salah satunya Meditasi bukan hal yang berhubungan dengan satu agama apapun Tapi meditasi adalah sebuah teknik Yang lebih simple untuk mengheningkan pikiran Untuk mengheningkan perasaan Karena saat perasaan kita hening Seperti sebuah danau Sebuah danau kalau tidak ada ombaknya Tidak ada suaranya Dia akan bisa mendengar tetesan air yang jatuh Dari arah manapun Artinya saat pikiran kita sudah hening Perasaan kita sudah hening Kita akan bisa mendengar sebuah intuisi yang itu Asalnya ya dari Tuhan-Tuhan juga Bahwa intuisi itu seperti ini Makanya tidak heran penemu-penemu mas Itu dia menemukan sebuah penemuannya Bukan dari berpikir keras Tapi dari dia melamun Seperti hukum gravitasi itu Dia menemukan hukum gravitasi saat duduk di dekat pohon apel Lalu apelnya jatuh Baru dia menemukan Oh iya ternyata ini Sebenarnya sebuah lamunan itu bentuk Bentuk teknik meditasi Bahwa kita mengheningkan pikiran Mengheningkan perasaan Dan terbacalah semua yang terlihat Itu salah satu juga untuk meningkatkan kecerdasan spiritual Lalu Untuk meningkatkan kecerdasan spiritual lagi Kita harus punya banyak wawasan Di dalam kepala kita ini ada yang namanya Cakra Jadi manusia ini sebenarnya punya banyak ratusan cakra Tapi kita mengenalnya ada tujuh cakra Nah yang paling atas Cakra mahkota ini adalah gerbang pengetahuan Atau gerbang wawasan Makanya Setiap orang-orang yang Sering mengaktifkan cakra Atau bermain cakra Setiap dia menemukan wawasan baru Setiap dia mendapat ilmu baru Ini ubunya berdenyut-denyut Itu sebuah tanda bahwa cakranya semakin melebar Jalur energi cakranya semakin melebar Artinya Kita memang harus banyak mencari wawasan Hal apapun Tentang apapun Tapi kita jangan juga menerima begitu saja Sebuah pengetahuan baru Dan jangan juga menolak begitu saja Sebuah pengetahuan baru Masukkan semua Pikiran kita akan menganalisis Mana yang baik Mana yang buruk Nah disitu Sebuah informasi akan masuk melalui Bahasa energinya Akan masuk melalui cakra mahkota Dan akan diproses oleh pikiran Makanya Saat kita berpikir keras kan kepala nyut-nyutan Karena informasi yang masuk Yang berupa energi itu Begitu banyak terproses Tapi belum bisa diterjemahkan oleh otak kita Jadi otak kita itu masih terbatas sebenarnya Untuk menerjemahkan ilmu-ilmu baru Kalau kita kupas Bahasa ilmu pengetahuan ini Sudah banyak masih di alam semesta Jadi Mungkin bahasa kasarnya ini Di semesta ini ada sebuah perpustakaan khusus Dimana sebuah ilmu pengetahuan dari Pertama kali diajarkan oleh Tuhan Sudah ada disitu Nah Para penemu profesor itu bukan menemukan Tapi dia sudah mendapat Mendownload sebuah pengetahuan itu Nah untuk mendownload itu kan kita harus mengupgrade diri kita Diri kita ini seperti sebuah jadjet Ada softwarenya Kalau softwarenya masih versi lama Kita gak akan bisa mendownload pengetahuan yang baru Nah untuk mengupgrade software Supaya menjadi Bisa mendownload sebuah pengetahuan baru Kita perbanyak wawasan Kita perbanyak membaca Kita banyak menonton Kita banyak sharing dan lain sebagainya Itu sebuah pemahaman baru Sehingga diri kita Bisa berpikir tanpa batasan Doktrin dan dogma Artinya pikiran kita bisa luas Tak terbatas Nah itu berarti Software kita sudah upgrade Jiwa kita sudah upgrade Sehingga kita bisa Mendownload sebuah pengetahuan baru Jadi itu juga tanda untuk Bukan tanda itu salah satu cara Untuk kita mencapai kecerdasan spiritual Bukan lah Oke Terima kasih telah menonton